Pertandingan antara Vietnam U-17 berhadapan dengan Yaman U-17 berkesudahan dengan hasil imbang alhasil membantu meloloskan kedua tim ke babak selanjutnya. Tapi, ada yang berpendapat jika pertandingan tersebut diwarnai dengan kecurangan karena kedua tim memilih bermain aman. Seperti inilah komentar fans Vietnam. Kalian belum tahu cara menonton sepak bola. Di pertandingan ini, kedua tim bermain sama. Bukan hanya Vietnam saja. Sama halnya dengan Yaman. Hasil imbang sudah cukup bagi kedua tim untuk melaju. Apakah kita menyuruh mereka menyerang? Mereka melakukan serangan balik. Kalah dan tersingkir saat itu mereka semakin mengumpat. Memang benar bahwa penggemar gerakan menendang menang atau kalah dan mengutuk. Menonton sepak bola tanpa memahami sifat setiap pertandingan, tangan Anda memang lebih cepat dari otak Anda. Mencoba bertarung sampai mati. Menang atau kalah menguntungkan kelompok lain dan merugikan diri sendiri. Memperhatikan bola sesuai pergerakannya, pertandingan ini imbang. Tetapi jika Anda mencoba menyerang, Anda tidak akan bisa melakukannya. Dia memalsukan bola lagi. Lalu mengumpat tanpa ampun. Lalu membuat hasil imbang. Jangan bertahan dan menyerang. Apa gunanya? Tiket masuknya oke. Semua orang di Myanmar membuat kami kalah dalam pertandingan khusus. Tapi terima kasih Myanmar karena telah memudahkan kedua tim hari ini untuk menghitung tanpa harus membuang tenaga dalam kondisi cuaca buruk. Kalian terus saja menggaruk kuncinya dan kalian ahli dalam hal itu. Wah, teringat Sweden melawan Denmark yang mencetak skor 2-2 untuk menyingkirkan Italia. Untuk menggantikan cara baru dalam melakukan sepak bola di Vietnam. Memikirkan sepak bola di dataran rendah hanya soal uang, tapi kemudian tidak ada untung karena keserakahan mencari uang untuk kantong sendiri. Tidak memikirkan kantong masa depan pemain. Benar, menang atau kalah tidak menguntungkan kedua tim. Hujan tidak akan meninggalkan kita lebih awal. Karena U20 berbohong dan ingin menang, mereka bilang tidak apa-apa untuk U17. Jadi pelatih Hoang Antuan mengatakan satu gol terlalu banyak dan dia sudah menjadi tuan rumah dan tersingkir. Jika Anda tidak suka menonton, pergilah ke tempat lain. Tetapi ini adalah bebak kualifikasi. Anda perlu membuat rencana untuk maju. Cukup miris bagi penonton di lapangan yang harus berani menghadapi dinginnya hujan hingga tertidur di lapangan pada bebak kedua. Benar sekali, hanya orang bodoh yang akan mengutuk. U17 Vietnam bermain sangat buruk mengoper bola ketika tua atau muda, menangkap bola dengan buruk, menendangkan pasmangat. Jangan salahkan mereka, masalahnya ada pada staf pelatih. Di usia ini, Anda tidak boleh terlalu menghitung. Banyak yang bilang keduanya bermain negatif. Namun bermain dengan niat yang benar, bangkit menyerang dan langsung kalah. Jika terjadi imbang keduanya bergendengan tangan, pihak Yaman mungkin juga memahami niat Vietnam hindari kekalahan U20. Di 30 menit terakhir babak kedua, kedua tim tak mau bermain lagi untuk melanjutkan kebersamaan sebuah citra buruk dalam olahraga. Tapi bagaimanapun, selamat kepada Vietnam U17 karena berhasil melewati pintu yang sangat sempit dengan dukungan Myanmar dan Yaman. Selamat! Para orang bodoh itu tidak tahu apa-apa tentang sepak bola. Mereka hanya ingin menang dan bermain indah apapun yang terjadi. Jika tidak, mereka tidak akan bosan mengumpat atau berdebat dengan mereka. Anda hanya perlu satu poin untuk maju. Jadi mengapa menukar cedera dengan tiga poin ya Tuhan?